Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengungkap bahwa Ketua KPU Hashim Asyari membuat surat pernyataan yang berisi 5 poin janji-janji untuk CAT, perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Surat pernyataan itu dibuat karena Hashim tidak bisa memenuhi janjinya kepada CAT untuk menikahi korban. Janji itu pernah disampaikan Hashim saat merayu dan maksa korban untuk melakukan hubungan badan pada 3 Oktober 2023 di Belanda. Berikut 5 poin pokok dalam surat pernyataan yang dibuat Hashim Asyari. Pertama, teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. Kedua, membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta per bulan. Ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga nama bayi pengadu seumur hidup. Keempat, tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Kelima, menelpon atau berkabar kepada pengadu minimal satu kali dalam sehari selama seumur hidup. Selain 5 poin tersebut, lanjut Tio, korban meminta Hashim menambahkan klausul yang mengatur konsekuensi apabila janji-janji itu tak ditepati. Klausul tambahan itu mewajibkan Hashim memperbaiki tindakan yang belum dipenuhi dan membayar denda 4 miliar rupiah. Diberitakan sebelumnya, di KPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hashim karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu diberikan karena Hashim dianggap terbukti, melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Menanggapi putusan itu, Hashim Ashari mengaku bersyukur karena disangsi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hashim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.